Hai hanya dengan uang 10.000 rupiah kipas angin yang ternyata rusak sudah bisa normal kembali yuk kita simak videonya awalnya kipas angin ini enggak bisa muter ya tapi ada suara getaran tuh ya suara dengung doang kita cek ya kita tes dulu ya ini kan ya ini ada suara putaran doang ya cuman baling-balingnya nggak mau muter ya ini berarti strup masuk ya ada kehidupan gitu ya bukan mati total ini ya ini jadi harus diputar pakai tangan ya itu juga kecepatan yang tinggi itu ya baru bisa berputar kecepatan rendah nggak bisa berputar sama sekali ya kalau kipas angin keadaannya begini kita usulah dulu di bawah ke bengkel ya kita coba dulu periksa dalamnya ya Nah ini kan ya beter ya cuman harus pakai tangan gitu ya dibantu pakai tangan biasanya kalau kasusnya begini ini kapasitornya udah lemah ya kalian bisa beli kapasitornya di tukang spare part elektronik ya sekitaran 5000-10000 rupiah ya ukurannya yang sama ya harus yang sama kita lihat dulu di dalamnya ukurannya ya biasanya 1,2 mikro ya biasa dibongkar dulu ya ini gulungannya masih aman ini ya belum putus itu nggak ada yang putus ini ya karena harus 220 masuk ada suara dengung gitu ya cuman putarannya berat ya jadi untuk gulungannya masih aman ya dicongkel ini ya biasa pakai obeng ya dari bawah dicongkel terus atasnya dicongkel juga ya klik gitu ya setelah ganti kapasitor jangan lupa ya asnya dikasih minyak juga ya biar lancar gitu ya putarannya ya jangan sampai macetnya harus putarannya harus normal wajib ya kalau seret nanti kipas anginnya bisa rusak lagi ya setiap kali dibersihkan kalau bisa dikasih minyaknya asnya itu ya as kipas itu ya untuk kapasitornya banyak ya di toko-toko spare part elektronik ya nggak mahal cuman Rp10.000 doang ya ada yang Rp5.000 ada yang Rp10.000 ada ya tergantung tokonya ya nah ini dibuka juga guys ya ini siapapun bisa masangnya ya karena kabelnya cuma dua ya jadi nggak takut ketuker gitu kabelnya ya ketuker juga nggak apa-apa nggak ada negatif positifnya gitu ya Nah ini guys ya letaknya ini ya kapasitor namanya ya ini saya udah siapin ya ukurannya sama ya 1,2 ya ini saya beli Rp8.000 ya Nah ini yang rusaknya guys ya 1,5 mikro 400 volt ini kita ganti ininya ya Iya saya udah copot kabelnya ya tinggal ganti yang baru ini ya ini yang baru ya kita tes dulu ya sebelum dirapihkan ya yes ya kita colokin ke listrik ya Bismillahirrahmanirrahim ini lihat ya asnya ya Alhamdulillah ya udah bisa berputar kembali ya jangan lupa ya dikasih minyak tetesin minyaknya asnya ya biar putarannya lancar gitu ya Terima kasih ya sudah menonton semoga bermanfaat ya hai 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 kermanfaat ya Makasih ya